Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Amma ba'ad ke muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Pada kajian kali ini kita akan membahas secara ringkas Sekelumit tentang Salat Tarawih Salat Tarawih Menurut para ulama dalam kesepakatan seluruh ulama Hukumnya adalah sunnah mu'akkada Di zaman begini Rasulullah s.a.w Salat Tarawih pertama kali beliau contohkan Disyariatkan Yaitu pada tahun kedua hijriah Atau dua tahun setelah beliau hijrah Dari Mekah ke Medina Dalam semua riwayat Baginda Rasulullah s.a.w pada tahun tersebut Hanya melaksanakan Salat Tarawih Selama tiga malam Kenapa beliau hanya melakukannya tiga malam? Dalam riwayat yang sahih Beliau tidak melanjutkan Salat Tarawih secara berjamaah bersama seluruh sahabat Dikarenakan beliau khawatir Jangan sampai Salat Tarawih ini menjadi wajib Sehingga akan memberatkan umatnya Ini adalah bentuk Kasih sayang Rasulullah s.a.w kepada kita umatnya Setelah itu apakah Salat Tarawih tidak pernah dilaksanakan? Salat Tarawih tetap dilaksanakan setelah itu Namun tidak berimam kepada satu imam Tetapi dilaksanakan secara sendiri-sendiri Baik di rumah maupun di masjid Sampai ketika baginda Rasulullah s.a.w wafat Dilanjutkan oleh Sayyidina Abu Bakr as-siddiq Pelaksanaan masih tetap Sendiri-sendiri Di rumah ataupun di masjid Nanti setelah Khalifah Umar bin Al-Khattab Dua tahun setelah beliau menjadi Khalifah Atau lebih tepatnya pada tahun ke-14 Hijriah Barulah kemudian Beliau berinisiatif Mengajak seluruh sahabat Berdiskusi dengan para ulama-ulama di kalangan sahabat Untuk kembali melaksanakan Salat Tarawih Secara berjamaah dipimpin oleh satu imam Maka seluruh sahabat yang masih tersisa pada waktu itu Semua mengikuti sepakat untuk Kembali Salat Tarawih secara berjamaah dipimpin oleh seorang sahabat Yang bernama Hubaih bin Ka'a Sampai pada saat itu sesungguhnya Belum dikenal istilah Salat Tarawih Sejak zaman baginda Rasulullah Para sahabat hanya menyebutnya dengan Qiyamu Ramadan Atau Salat pada malam bulan Ramadan Istilah Salat Tarawih sendiri Diambil dari kata Tarwiha Atau istirahat Nanti akan kita jelaskan Apa yang dimaksud dengan istirahat Kau muslimin yang dirahmati Allah Pertanyaan yang mungkin Paling banyak didiskusikan saat ini Yaitu berapa sesungguhnya rakaat Dari Salat Tarawih Yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu alihi wa alihi wa sahabihi wa sallam Qa muslimin yang dirahmati Allah Dalam semua riwayat Kita tidak menemukan satu keterangan yang pasti Bagaimana pelaksanaan Salat Tarawih Di zaman Rasulullah Selama tiga malam Namun ketika kita tidak menemukan Satu dalil Di dalam Al-Quran Di dalam hadith Maka mari kita melihat Bagaimana praktek para sahabat Dalam pelaksanaan satu ibadah Dalam Salat Tarawih Yang disepakati oleh para sahabat Dipimpin oleh Sayyidina Umar Ibn Al-Khattar Semua melaksanakan Salat Tarawih Berjumlah 20 rakaat Dalam 5 kali salam Artinya dilaksanakan 2-2 rakaat Seperti yang kita ketahui sampai saat ini Yang berarti bahwa Dalil dari Salat Tarawih 20 rakaat Adalah Ijma Atau kesepakatan seluruh sahabat Ijma yang paling tinggi Kesepakatan yang lebih tinggi Adalah kesepakatan Para sahabat Yang mereka semua adalah orang-orang Yang diajar langsung oleh baginda Rasulullah Salallahu alaihi wa sallam Melihat baginda Rasulullah Dan mengetahui Cara beribadah baginda Rasulullah Salallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam Inilah yang kemudian menjadi dasar Seluruh imam madhab Yang kita kenal ada 4 madhab Baik itu dalam madhab Hanafi Madhab maliki Madhab syafi'i Dan juga madhab hambali Semuanya sepakat mengatakan Bahwa jumlah rakaat Salat Tarawih Adalah 20 rakaat Inilah madhab salaf Inilah pelaksanaan Salat Tarawih Yang sesuai dengan para sahabat Dan salafus salih Yang Alhamdulillah Mayoritas kita melaksanakan seperti itu Bahkan di Makkah Di Madinah Sampai hari ini Semua melaksanakan Salat Tarawih 20 rakaat Pertanyaan yang muncul Kenapa ada segolongan Dari umat muslim Yang melaksanakan Salat Tarawih Hanya 8 rakaat Ternyata Ada 3 tokoh Yang Paling tidak memulai Lalu kemudian menentukan Atau memberi opsi Tentang Salat Tarawih 8 rakaat Yang pertama adalah Al-Imam As-San'ani Beliau adalah pengarang Kitab Sungguh Salam Beliau sesungguhnya Tidak mematuk berapa Rakaat Salat Tarawih Beliau memberi peluang Siapapun yang melaksanakan Salat Tarawih Berapapun jumlahnya Artinya boleh 8 Boleh 20 Boleh jumlah yang lain Dalam satu qawul Dalam madhab maliki Ada yang mengatakan 36 Ada yang mengatakan 39 Semua boleh Lalu kemudian Setelah beliau Yang mana Imam As-San'ani Tadi lahir pada tahun 1183 hijriya Pendapat beliau Kemudian Dilanjutkan oleh Seorang sheikh Yang bernama Sheikh Al-Mubarak Yang wafat pada tahun 1353 hijriya Belakangan Dalam pendapat beliau Beliau mengatakan bahwa Salat Tarawih Boleh berapa Rakaat 8 boleh 8 boleh 20 boleh 36 boleh 39 boleh Tidak ada batasan Namun beliau Lebih menekankan Bahwa Mengambil 8 rekaat Itu lebih baik Lalu Beliau menekankan Beliau menegaskan bahwa Salat Tarawih Di luar dari 8 rekaat Adalah Tidak sah Dan beliau Termasuk Ulama Termasuk Sheikh Tokoh Yang Sangat Belakangan Lalu kemudian Memfonis Bahwa Salat Tarawih 20 rekaat Tidak sah Terakhir Kalau kita melihat Secara bahasa Tarawih Adalah Jamak dari Tarwiha Tarwiha Ini artinya Istirahat Apa yang dimaksud Istirahat Para sahabat Para salafus salih Ketika sampai Pada rekaat Keempat Setelah Dua kali salam Mereka Mengambil Waktu Untuk Istirahat Sehingga Dalam 20 rekaat Mereka Beristirahat Sebanyak 5 kali Nah Secara logika Secara logika Bahasa Bahwa Jika kita hanya Melaksanakan Salat Tarawih 8 rekaat Berarti Kita tidak layak Menyebutnya Dengan istilah Salat Tarawih Mengapa Karena Tarawih Merupakan Bentuk Jama Atau Bentuk Plural Dalam Tata bahasa Arab Artinya Berjumlah Tiga Atau Lebih Minimal Tiga Maka Jika Hanya Melaksanakan Salat Tarawih 8 rekaat Kita Hanya Akan Melaksanakan Dua Kali Istirahat Dua Kali Istirahat Karena Tentu Saja Di awal Kita Tidak Menghitung Lalu Setelah 4 rekaat Istirahat Satu Kali Dilanjutkan 4 rekaat Berikutnya Sudah 8 rekaat Selesai Hanya Dua Kali Istirahat Maka Tidak Layak Disebut Salat Tarawih Sehingga Secara bahasa Kita Sudah Bisa Membuktikan Salat Tarawih Yang disebut Salat Tarawih Adalah Salat Dua Berakah Sebagaimana Para sahabat Para salafus soleh Para imam Madahib Mencontohkan Memberikan pendapat Kepada kita Yang kita Raksanakan Turun Turun Sampai Hari ini Alhamdulillah 20 rekaat Namun Dalam hal ini Saya tidak Anda Mengatakan Bahwa Salat Dua Berakah Tarawih Tidak Sah Namun Kalau kita Ingin Sesuai Dengan Sunnah Nabi Sunnah Para sahabat Yang mana Pasti Para sahabat Adalah Orang-orang Yang paling Mengetahui Tata cara Salat Nabi Tidak Mungkin Mereka Menyelisihi Atau Berbeda Dengan Tata cara Yang telah Mereka Lihat Dari Bagi Rasulullah Salallahu Alayhi Wa Alihi Was Sahbihi Was Salam Apalagi Jika Kita Memilih Dalam Penderakaat Hanya Karena Kita Tidak Ingin Berlama Dalam Salat Padahal Kita Dianjurkan Di bulan Ramadhan Memperbanyak Salat Kau Muslimin Yang terhamati Allah Subhanallah Semoga Allah Sentiasa Memberikan Kita Kekuatan Ilmu Hidayah Untuk Semakin Mengenal Ibadah Kita Dengan Baik Sesuai Dengan Sunnah Rasulullah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai